Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Kapolda Metro Jaya menggelar rapat koordinasi dengan Pangdam Jaya dan KPU DKI terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 15 Februari 2017. Kapolda Metro Jaya Irjan M. Iryawan menghimbau warga DKI untuk menggunakan hak pilihnya dan menjamin keamanan dan ketertiban sesuai dengan prinsip demokrasi. Rakor pilkada yang dilaksanakan di Makodam Jaya dihadiri Panglima Kodam Jaya, Majen Teddy Laksamana, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta Sumarno, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mima Susanti, serta Kapolda Metro Jaya Irjan Pol Muhammad Iryawan. Kapolda menghimbau kepada warga DKI untuk datang ke TPS pada hari pecoblosan dan menggunakan hak pilih. Untuk menjamin keamanan ketertiban masyarakat pada hari pecoblosan nanti, polisi dibantu TNI berkomitmen untuk menjaga keamanan secara bersama. Kapolda juga meminta agar pasangan calon tidak melakukan kampanye di masa tenang pilgup. Kapolda berharap pilkada DKI Jakarta aman dan kondusif tanpa adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Maka untuk mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi tersebut, dihimbau kepada warga DKI agar pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017, untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya dengan bebas sesuai dengan pilihannya masing-masing. Saya ulangi, dengan bebas sesuai dengan pilihannya masing-masing.